was it the voice was it the fire burning in me Assalamualaikum kembali lagi di Ozia Sky Hairguard dan gue ucapin selamat datang bagi teman-teman yang baru aja bergabung dan baru aja nemuin channel ini gue ucapin selamat datang dan salam kenal di channel ini tuh membahas tentang potong rambut ya teman-teman jadi seputaran membahas alat unboxing atau review dan juga bagaimana cara gue mencukur oke jadi di video kali ini gue kedatangan customer gue yang rambutnya itu sebelumnya pernah diwarna dan tinggal warna blazingnya aja dan rambutnya itu sedikit agak tipis ya tipe rambutnya agak tipis kayak gitu dan disini kalian bisa lihat jidatnya itu sedikit agak lebar dan dia minta dicukur tipis abis untuk sampingnya dan atasnya katanya sedikit aja dirapikan kayak gitu ya oke jadi pertama-tama langsung gue parting aja jadi apa itu parting? parting itu adalah memisahkan rambut bagian atas dan juga samping gunanya buat apa? gunanya untuk memudahkan kita dalam mencukur ya mencukur bagian bawahnya kayak gitu ya dan ini hasil partingannya kalian bisa lihat oke jadi pertama-tama gue mulai menggunakan guard atau sepatu ukuran nomor 2 levernya open ya teman-teman disini gue membuat guard line atau garis pandu atau panduan awal gue tentukan di awal ini tingginya itu sekian kayak gitu ya jadi gue mulai dari sebelah kanan dulu dan ke belakang dan juga ke kiri kalian bisa simak aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman jadi setelah selesai guard nomor 2 tadi atau membuat gue panduan awal tadi ya sekarang gue membuat pola baru menggunakan zero clipper atau clipper tanpa alas sepatu dengan lever atau tuasnya itu close ya nah setelah close satu jari ke atas gue menggunakan levernya open biar apa? biar ada gradasi disitu ada tingkatan disitu ya teman-teman dan kalau kalian bisa lihat disitu ada sedikit garis antara close dan open dan gue menggunakan half way half way itu apa? half way itu ada antara open dan close nya ya di tengah-tengah itu ya dan setelah itu gue sambung menggunakan gut atau ukuran dengan nomor satu ya jaraknya sama sekitar satu jari ke atas dan disini gue memperlihatkan bagian kanannya aja jadi untuk bagian belakang dan sebelah kiri nantinya enggak gue kasih enggak gue rekam mesinnya jadi nanti gue kasih lihat aja pas hasilnya gitu ya supaya video ini tidak terlalu lama juga jadi intinya gue apa yang gue sampaikan bisa tersampaikan atau bisa kalian pahami ya bisa teman-teman pahami menggunakan lat nomor satu ya dengan levernya open jangan sampai melewati batas atas kalian bisa kira-kira aja satu jari dari yang zero clipper open tadi ya jadi nanti bisa kita blending dengan menggunakan 0,5 nantinya antara satu dan nolnya itu dan ini setelah satu tadi gue menggunakan 1,5 atau 1,5 itu juga jangan sampai melewati batas awal tadi ya yang udah kita tentukan dengan dari awal tadi itu di bawahnya lah jadi di atasnya satu dan di bawahnya nomor dua yang di awal tadi dan setelah dirasa udah halus sekarang tinggal membersihkan yang bagian bawah menggunakan trimmer biasanya itu yang paling bawah banget di server ya di server itu biar lebih halus lagi lebih dapet lagi gradatinya itu biasanya dinamakan fat cuma disini gue nggak sampai memakai server servernya ada sebenarnya cuman kebanyakan orang tuh nggak mau sampai sampai halus bener-bener halus gitu gak apa-apa ya dan sekarang gue merapikan pola awal tadi yang di atas menggunakan teknik overcom atau mesin clipper dan sisir nah itu namanya overcom ya jadi itu tuh merapikan jadi biasanya tuh ada yang keluar-keluarkan dari pola itu tuh belum rapi lah belum terlalu rapi banget jadi gue rapikan ulang gitu atau biar lebih jelas gitu dan ini setelah selesai pengerjaan bagian belakangnya dan juga sebelah kirinya seperti ini hasilnya dan sekarang masuk bagian atas temen-temen jadi sebelum gue cukur tuh biasanya gue basahin dulu supaya apa supaya pertama rambutnya nggak terbang kedua memudahkan dalam mencukur dalam menggunting maksudnya memotong dengan gunting menggunakan gunting enaknya tuh basah posisi basah ya jadi gunting juga lebih enak temen-temen bisa kalian bisa praktekan coba dengan saat kondisi rambut kering dan basah perbedaannya kayak gimana memakai gunting kalian bisa coba tapi kalau saat mensukur bagian samping menggunakan clipper itu enaknya kering jangan sampai basah itu kalau menurut aku ya soalnya kalau posisi basah itu biasanya ngadat temen-temen macet gampang tumpul juga bikin tumpul clipper rambut kayak gitu rambutnya basah kena air atau keringet panjang kayak gitu kan namanya orang datang kan kita nggak tahu ada yang keringetan ada yang basah kenapa kayak gitu biasanya aku keringin dulu dengan air dryer supaya kering karena supaya mesin kita juga awet kayak gitu ya dan saat pencukuran juga lebih enak lebih nyaman kita nyaman dia nyaman juga tapi kalau untuk atas kerenaknya basah kayak yang gua lakukan seperti sekarang ini ya jadi rambut dia ini tipenya tipe agak tipis gitu ya dan cindadnya juga lumayan agak lebar tapi dia minta di belakang ini gitu jadi ya udahlah sepenuhnya sih kalau mau dia mau di french coat tapi dia nggak mau dan disini gua blending sedikit untuk memperhalus aja bagian satunya jadi setelah gua super ini sebenarnya gua warna rambutnya gua perbarui cuman gua rekam kalian bisa lihat aja hasilnya dan gua ucapin terima kasih yang udah nonton ya jangan lupa like, komen, dan subscribe bantu channel ini berkembang dan mendapatkan 1000 subscriber pertama ya teman-teman jadi ini hasil akhirnya semoga kalian suka dengan video ini dan see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax